Kota Waringin Timur Di wilayah hulu, menimbulkan dampak di daerah hilir. Banjir semakin meluas hingga ke desa Hanjalipan, kecamatan Kota Besi. Hampir seluruh kawasan desa yang berada di bantaran Sungai Mentaya sudah terendam banjir dengan ketinggian air antara 40 hingga 60 cm. Bahkan sebagian rumah warga sudah dimasuki air. Banjir kirimannya dari daerah utara, dari Bagantan dari Kuwayat, itu sudah sampai ke daerah otopsi, dan di daerah menjelipan itu banjir sudah mulai naik, itu antara 30 cm sampai 60 cm. Jadi ini kondisinya akan terus naik, apalagi di daerah sebelah utaranya itu hujan malam tadi juga. Hari ini kita mau rencana ke sana bersama orang-orang yang berbunyi dari Bupati, 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 Sembako, untuk membagikan kemungkinan besar itu peningkatan tubuh air di desa Hanjalipan. Kemungkinan di sana sampai satu desa itu kemungkinan terendam semua seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini sudah 50 desa dan satu kelurahan yang ada di enam kecamatan terendam banjir. Sementara warga terdampak banjir mencapai 9.310 jiwa. Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan dari Sampit, Kota Waringin Timur.